A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan Nabi-Nabi setelahnya, Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab zabur kepada Daud. Dan kami telah mengadugerahkan Ishak dan Yaakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yaitu, Tuhannya Musa dan Harun. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurot tiga puluh malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Dan perbaikilah dirimu dan kaummu. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, Dengan marah dan sedih hati, dia berkata, Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku? Apakah kamu hendak mendahuli janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauk-lauk Taurot itu, Dan memegang kepala saudaranya, Harun, Sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, Wahai anak ibuku, Kaum ini telah menganggapku lemah, Dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, Janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki, Melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku, Sebagai orang-orang yang zalim. Dan ingatlah, Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, Tulang belakang, Anak cucu Adam keturunan mereka, Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, Seraya berfirman, Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul, Engkau Tuhan kami, Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, Sesungguhnya ketika itu, Kami lengah terhadap ini. Kemudian setelah mereka, Kami utus Musa dan Harun, Kepada Fir'aun, Dan para pemuka kaumnya, Dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, Ternyata mereka menyombongkan diri, Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, Yaitu bahwa saudaranya, Harun, Menjadi seorang Nabi. Yaitu Harun, Saudaraku. Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, Lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, Bolehkah saya menunjukkan kepadamu, Orang yang akan memeliharanya, Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, Agar senang hatinya, Dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, Lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat, Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, Wahai Musa, Datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan sungguh, Sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, Wahai kaumku, Sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan, Dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah yang maha pengasih, Tuhanmu ialah Allah yang maha pengasih, Maka ikutilah aku, Dan taatilah perintahku. Dia Musa berkata, Wahai Harun, Apa yang menghalangimu, Ketika engkau melihat mereka telah sesat. Dan sungguh, Dan sungguh, Kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furkon, Kitab Taurot, Dan penerangan, Serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun, Dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, Dan bukti yang nyata. Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab Taurot kepada Musa, Dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, Menyertai dia, Sebagai wasir, Pembantu. Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, Sungguh, Aku takut mereka akan mendustakan aku. Yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Dan saudaraku Harun, Dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, Sebagai pembantuku, Untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, Aku takut mereka akan mendustakanku. Dan sungguh, Kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya, Dan kaumnya, Dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, Sehingga jadilah mereka, Orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya, Kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjukkan keduanya, Jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya, Pujian, Di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera, Bagi Musa dan Harun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.